DPR menyetujui pemangkasan subsidi energi sebesar 12,1 triliun rupiah yang tertuang dalam postur sementara era PBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemangkasan itu disebabkan adanya perubahan asumsi harga minyak metah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan subsidi energi itu disebabkan adanya perubahan asumsi harga minyak yang sebelumnya 65 dolar AS per barrel menjadi 63 dolar AS per barrel. Perubahan itu setelah adanya rapat dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dalam postur sementara era PBN 2020, alokasi anggaran untuk subsidi energi mengalami penurunan menjadi 125,3 triliun rupiah dari 137,5 triliun rupiah. Kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan postur. Perubahan karena asumsi. Jadi kalau ICP-nya tadinya 65 menjadi 63. Sehingga perhitungannya menjadi berubah. Jadi tidak ada pengurangan dalam artian bahwa kemudian ada penurunan gitu. Jadi kalau tadinya harga asumsi listriknya adalah naik tinggi karena asumsinya harga minyak 65. Sekarang dengan harga listriknya dengan harga minyak 63. Maka perhitungan mengenai kebutuhan subsidi-nya menjadi turun gitu kan. Karena itu kan itu yang dihitung tuh cost produksinya menjadi turun gitu loh. Jadi ini salah kalau dipikirkan bahwa ini adalah penurunan. Ini perubahan karena implikasi. Tadi kan yang gak berubah kurs.